Pemirsa aksi teror kelompok kriminal bersenjata di Papua semakin meresahkan. Pekan lalu, KKB menyerang sejumlah fasilitas umum di distrik Okika dan Kiwirok Pegunungan Bintang. Seorang tenaga kesehatan meninggal akibat penyerangan ini. Aksi brutal kelompok kriminal bersenjata di Papua terus terjadi. 14 September lalu, sejumlah fasilitas umum mulai dari puskesmas, perumahan, hingga sekolah di distrik Okika Kabupaten Pegunungan Bintang dirusak dan dibakar. Satgas Nemangkawi yang mendapat laporan masyarakat langsung mengejar para anggota KKB pimpinan Lamek Taplo. Sehari sebelumnya pada 13 September, penyerangan oleh KKB juga terjadi di distrik Kiwirok Pegunungan Bintang. Fasilitas umum dibakar, salah satunya puskesmas Kiwirok. Akibat penyerangan ini, satu orang tenaga kesehatan atas nama Gabriela Melani meninggal dunia. Sementara satu tenaga kesehatan lainnya bernama Gilbert Sokoy, hingga saat ini masih hilang dan belum diketahui nasibnya. Sementara itu, pada 2 September lalu, empat prajurit TNI gugur dalam penyerangan yang dilakukan KKB di distrik Aifat Selatan, Maybrat, Papua Barat. Mereka adalah Serda Ambrosius, Prekadirham, Pratuzul Ansari, dan Letu CHB Dirman. Selain itu, dua orang terluka dan lima lainnya selamat. KKB yang berjumlah sekitar 50 orang menyerang prajurit TNI yang berjaga di pos Ramil Kisor menggunakan senjata tajam. Komnas TPN PBOPM mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputau. Tim Lipan Ainews melaporkan. Terima kasih.